Kembali berakting untuk film terbarunya. Iya, dalam waktu dekat ini ia akan membintangi sebuah film tentang petualangan dan berikut informasinya. Petualangan Nova Eliza ya? Nova Eliza, wanita kelahiran Aceh 34 tahun silam ini, mengawali karirnya sebagai seorang model sebelum akhirnya terjun ke dunia seni peran. Kali ini kepada tim Entertainment News, Nova akan menceritakan mengenai proyek terbarunya. Aku mau syuting film lagi, judulnya Sepanjang Jalan, lebih ke drama kalau ini, drama misterius. Sutradaranya namanya Rico, Rico Bradley, dan skenario-nya itu beda daripada umumnya gitu. Jadi drama tapi dibikin misterius gitu loh, dan syutingnya juga di jalanan. Bakalan jalan traveling dari Jakarta sampai ke Lombok dan Bali. Perjalanan dua minggu naik mobil selama dalam dua minggu perjalanan itu sambil syuting juga. Sutradaranya kebetulan dia juga funky ya anaknya gitu. Jadi akunya justru yang nanya ke dia gitu untuk apa yang harus dipersiapin untuk karakter ini gitu. Dan akan memperlihatkan keindahan Indonesia gitu, keindahan alam Indonesia. Jadi persiapin mental, fisik, karena dua minggu di jalanan itu pasti akan capek banget. Tertantang banget gitu, terutama fisik ya, karena kan harus benar-benar stamina-nya harus kuat banget gitu. Karena dari satu kota berhenti lagi, cuma satu malam-satu malam soalnya dalam dua minggu begitu. Jadi tantangannya besar, tapi juga bakalan fun. Mudah-mudahan pemain yang lain juga ikut mendukung gitu lah. Yes, kita pastikan juga nanti kita harapkan supaya filmnya di Nova Eliza ini juga akan laku di pasaran. Tapi kalau ngomongin seorang filmnya sekarang lagi ada di pasaran atau sedang tayang, ada bajai baju di The Movie juga. Terus juga ada peran seorang Nova Eliza menjadi toko antagonis bernama Honey di sana. Film-filmnya anak-anak muda kayak ada Aris Karinnya juga tuh di rumah ya di situ. Aris Karin juga di situ. Iya, nah tapi memang ya film-film di Indonesia saat ini kan memang banyak banget yang mengeksplor keindahan Indonesia ya kan. Benar-benar nih keindahan Indonesia dari lautnya, dari gunungnya. Dan salah satu film yang akan dibintangin Nova Eliza ini juga kan tentang adventuring alam Indonesia ya kan. Apalagi kalau misalnya sosoknya yang berpetualang adalah wanita cantik gitu kayak Nova Eliza. Wah jadi view-nya lebih bagus lagi ya kan. Waduh itu double view ya Marial. Iya, benar-benar iya. Tokoh-tokohnya juga iya. Aduh kamu gak pengen main film adventure gitu? Pengen banget deh. Panjat tebing gitu, baju jamping. Iya jangan dong. Tapi gak pake tali. Tidak, jangan. Tetap jauh-jauh diri, jangan dong. Tapi aku pengen ya, pengen kayak gitu menjelajah Indonesia. Supaya director-director nanti diluar saya dengar kata-kata Maria nanti ya. Sama Aubrey, Aubrey jadi kamu juga gak apa-apa. Lalu sebentar aja ya. Lewat-lewat gitu deh.